Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian pada kesempatan ini Selamat bertemu kembali dengan saya Pada mata kuliah pembelajaran baca tulis Al-Quran Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan Tentang tempo bacaan Tentang cara membaca ta'ur, basmala, dan surat, dan lain-lain Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang Hukum membaca Al-Quran Yang ukuran panjangnya itu kawan-kawan sekalian Itu sama yaitu 2-3 harkat Yang pertama adalah Idgom diguna Ukuran panjangnya itu kalau kita baca Hukum bacaan idgom diguna itu adalah 2-3 harkat Idgom diguna Sudara-sudara sekalian Adalah ketika nun mati atau tanwin Bertemu dengan huruf idgom diguna Yang jumlahnya itu ada 4 Ya, waw, mim, nun Ini beberapa contoh disini Mayakulu Nah, idgom diguna ini Ketika nun mati Dimasukkan ke dalam ia Itu panjangnya adalah 2-3 harkat Saya ulang Mayakulu Anda tidak boleh membaca Mayakulu Nah, itu terdipanjangkan Atau juga misalnya Syaroy Yaroh Tidak boleh membaca Syaroy Yaroh Walaupun itu tidak salah Tidak merubah makna Tetapi itu Menyalahi ketentuan Ilmu Tajwid Dimana idgom diguna itu Harus ditahan Dengan ukuran panjangnya Yaitu 2-3 harkat Misalnya Ujuhuy Yawmairin Atau Yawmairin Yatadakaru Ya Jadi ini Yang pertama Hukum-hukum bacaan Yang ukuran panjangnya itu Ditahan 2-3 harkat Yang pertama adalah Idgom diguna Nanti kalau ada pertanyaan Itu boleh Dijabri ke saya Yang berikutnya Kauan-kauan salian Nanti kita cari dulu Apa ini Bentar Yang berikutnya Adalah Iklab Iklab itu Kawan-kauan salian Hurufnya Cuma satu Yaitu Bah Mari kita Lihat Contohnya saja Tidak usah Kepada definisi Karena saya yakin Sudara-sudara Sudah tahu Tentang definisi Iklab Ini ada beberapa Contoh Bacaan Iklab Misalnya Mim Ba'di Tidak boleh Kawan-kawan Membaca Mim Ba'di Tanpa Ditahan Dengan ukuran Panjang 2-3 harkat Atau misalnya Lanas Fa'am Bin Nausiyah Yaumai Ilim Bijahannam Itu Iklab itu Nunmati Toto Tanwin Bertemu dengan Rukbah Dan itu Harus ditahan Dengan ukuran Panjang 2-3 harkat Sama juga Seperti Bacaan Igom Diguna Yang berikutnya Ini ada contoh Juga Alimum Bilatis Sudur Mana yang Dipanjangkan Mim Tanwin Itu Ketika Menghadapi Ba' Alimum Ya Alimum Mum Nah Ini yang Dipanjangkan Atau Mim Yang dipanjangkan Mim Nunmati Bertemu Ba' Itu Yang kedua Kawan-kawan Sekalian Yaitu Iklab Yang berikutnya Tentu saja Adalah Ikhva Ikhva itu Hurufnya Ada 15 Ini ada Beberapa Contoh Kawan-kawan Sekalian Bacaan Ikhva Tentu saja Samarnya Itu Dengungnya Itu Harus Dibaca 2 Sampai 3 Harka Ini ada Banyak Contohnya Karena ada 15 Ya Mana tadi Sebentar Sebentar Oh ini Bacaan Kita lihat Judulnya Dulu Nah ini Banyak sekali Misalnya Wa' 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 Antum Ya Atau Qibla Tantar Daha Ya Atau Ni'amatin Tujizah Ni'amatu Tamun Nuhah Jadi 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 bacaan Dengung Ikhva Itu Alias Samarnya Itu Ditahan Dengan Ukuran Panjang 2 Sampai 3 Harka Jadi yang Pertama Saya ulang Lagi Adalah Idgom Bikunah Yang kedua Ikhlab Yang ketiga Ikhva Itu Ukuran Panjangnya Adalah 2 Sampai 3 Harkat Berikutnya Kawan-kawan Salian Yang Ukuran Panjangnya 2 Sampai 3 Harkat Dalam Bacaan-bacaan Ilmu Ketiga kita Baca Al-Quran Sesuai Dengan Ilmu Tajwid Adalah Ikhpa Syapawi Jadi Ikhpa Syapawi Itu Mimati Bertemu Dengan Ba Ini ada Beberapa Contoh Beberapa Contoh Misalnya Dakholtum Bihin Mimati Bertemu Ba Atau Lakum Bainakum Bainakum Atau Bainakum Bil Baktil Itu harus Ditahan Panjangnya Itu 2 Sampai 3 Harkat Tidak Tidak boleh Anda Membaca Famast Tanpa Ditahan Dengan Ukuran Panjang 2 Sampai 3 Harkat Ikhpa Syapawi Idgom Bigunah Kemudian Ikhlab Kemudian Ikhfa Kemudian Ikhfa Syapawi Ada lagi Kawan-kawan Selian Berikutnya Adalah Idgom Mimi Yaitu Mim Bertemu Mim Itu juga Sama Ukuran Panjangnya Adalah 2 Sampai 3 Harkat Ini ada Beberapa Contoh Alladhi At'amahum Minjuh At'amahum Minjuh Mim Bertemu Mim Atau Mim Bertemu Mim Namanya Idgom Mimi Ada juga Misalnya Kalimat Innaha Alayhim Muqsodah Alayhim Mim Bertemu Mim Itu namanya Idgom Mithlen Atau Idgom Mimi Itu Ukuran Panjangnya Ditahan 2 Sampai 3 Harkat Kon-kon Selian Berikutnya Satu Lagi Ya Bacaan-bacaan Al-Quran Yang Ukuran Panjangnya 2 Sampai 3 Harkat Adalah Ketika Kita Menemukan Huruf Nun Atau Mim Yang Bertasjid Ya Huruf Mim Atau Nun Yang Bertasjid Itu Juga Harus Dibaca Dengan Ukuran Panjangnya Itu Yaitu 2 Sampai 3 Harkat Ini Ada Berapa Contoh Misalnya Tapi Kalimatnya Tulisannya Terbalik Mohon Maaf Misalnya Tidak 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 Terbalik Ini Akhirnya Sudah Betul Minal Jinnati Wannas Ya Minal Jinnati Wannas Ketika Ketika Bertasjid Itu Harus Ditahan Dengan Ukuran Panjang 2 Sampai 3 Harkat Ada Juga Yang Mim Yang Bertasjid Misalnya Wa Amro'atuhu Hamma Latal Hatob Ya Wa Amro'atuhu Hamma Latal Hatob Hamma Itu Dipanjangkan Hamma Latal Hatob Ya Kalau Yang Nun Bertasjid Ya Minal Jinnati Wannas Ya Ada Juga Disini Contoh Mim Yang Bertasjid Fa'am Ma Man A'opo Wat Tako Fa'am Ma Itu Harus Dibaca Panjang Ketika Mim Ada Tasjid Fa'am Ma Ya 2 Sampai 3 Harkat Tidak Boleh Juga Kawan-kawan Selian Karena Terlalu Militan Misalnya Terlalu Mengutamakan Lagu Ketika Membaca Al-Quran Lalu Sangat Panjang Melebihi 3 Harkat Misalnya Begini Mohon maaf Tidak perlu Ditiru Fahem Fa'am Faham Fa'am Maman A'opo Wat Tako itu sangat panjang terlalu panjang, itu tidak boleh ukurannya hanya 2-3 harkat, walaupun almarhum guru saya dulu pernah mengatakan bisa juga sampai 4 katanya, tapi yang lazim itu kalau kita dengar daripada kori dan kori itu rata-rata membaca hukum bacaan nun atau mim yang bertajdir itu adalah 2-3 harkat kalau itu misalnya kita memakai lagu bayati ketika kita mau berhenti dalam membaca Al-Quran itu lagunya seperti itu kawan-kawan sekalian itulah pelajaran kita pada kesempatan ini sekali lagi bahwa ketika kita membaca Al-Quran ada ukuran-ukuran bacaan dalam ilmu tajud itu yang ukuran bacaan itu sama yang pertama adalah idgom miguna yang kedua ikhlab yang ketiga ikhfa yang keempat ikhfa syapawi yang kelima idgomimi yang ke yang ke terima kasih telah menonton